Intro Baik sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam acara Hot News Kali ini saya akan membahas masalah yang sangat menjadi kerisauan para orang tua murid di daerah DKI Jakarta Tentang PBDB atau penerimaan peserta didik baru Ada beberapa hal-hal yang kontroversial tentang peraturan yang dikeluarkan oleh pemuda DKI terkait kali ini Untuk itu pada kesempatan ini saya akan berbicara dengan salah satu orang tua murid Yang mungkin bisa berbagi dan saya akan meminta kepada beliau untuk memberikan pandangan atau perspektifnya Dari orang tua yang didukikan dengan polisi yang diberikan oleh pemuda DKI Hari ini saya ketemu dengan Ibu Loli, beliau adalah orang tua murid Mbak Loli, ini Mbak Loli sekarang ada putranya berapa? Saya kebetulan ibu dari tiga anak Kebetulan yang saat ini sedang berjuang untuk masuk SMA adalah yang paling kecil Yang paling kecil ini ya Jadi sekarang yang kecil mau dari SMP mau ke SMA Oke, usianya berapa? Anak saya ini lahir Desember 2005 Jadi pada saat Juli ini baru 14 tahun lebih 5 bulan Dan ternyata memang ini adalah menjadi penghambat dia untuk masuk ke SMA negeri Jadi terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta Kalau usia minimal itu adalah 15 Mencapai 15 atau gimana ya? Jadi kalau saya lihat di aturannya adalah bulan Juli mencapai 15 tahun di bulan Juli 2020 Oke Jadi memang bukan berarti dia tidak bisa ikut PBDB Bisa ikut, tapi secara sistem dia akan terpentang Kalau di Permendikbud nomor 44 Itu yang paling tinggi kan jonasi Menjadi seleksi awal Kalau yang ini apa yang jadi? Prakteknya adalah Usia? Usia dulu Pak Oke Usia kemudian jonasi dan nilai Harusnya usia paling bawah kalau di Permendikbud ya? Kalau saya melihat bahwa saat ini memang usia Eh apa Jonasi dulu? Jonasi dulu Prestasi juga? Ya, nilai ya Nilai ya, oke nilai Karena otomatis kalau anak yang usia di depankan Otomatis tidak ada namanya persaingan untuk mencapai nilai terbaik untuk tadi 1 SMA Sekarang apa perspektif dari Mbak Loli terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Permendikbud dan sekarang? Ini baru pertama ya Mbak? Tahun kemarin enggak? Aturannya kemarin tahun lalu baru zonasi dari area yang belah ya Kalau saat ini usia yang diperlukan anak utama gitu Jadi meskipun jaraknya dekat tapi kalau usia kita kalah Kita akan kalah Oke Harapan saya sebenarnya memang ini kan sudah hari terakhir pendaftaran untuk yang zonasi Dan memang anak saya juga sudah terkental jauh Jadi bukan pesimis tapi memang nyatanya anak tidak bisa nyangkut Satu-satunya harapan adalah Jatres tanggal 1 besok Itu pun juga dengan kuota yang sangat kecil Terima kasih kemarin anak saya sudah ikut tes ke sekolah swasta yang menurut saya sih memang mahal ya dalam artian finansial ya Harapan saya sebenarnya sih saya enggak begitu yakin apakah bisa berubah dalam 1-2 hari ini Karena kan yang sudah keterima afirmasi juga sudah banyak kan Kalau kita rubah otomatis akan ada protes atau ketidaknya Sekarang pandangan dari Mbak Loli terkait dengan polosnya dari Pemperintah DPM dan DKI ini seperti apa? Pertama sosialisasinya sangat kurang Bahkan tidak ada Jadi kita sangat mendadak kaget gitu ya Jadi tidak ada persiapan kita untuk mungkin sekolah ambil suatu kelas swasta atau cari apa-apa yang lain Yang kedua adalah Enggak masuk akal sekali menurut saya ya Karena saya pikir kalau untuk kompetensi pendidikan adalah dari segi kemampuan Ini kan artinya Pemperintah DKI agak melawan peraturan menteri sebetulnya Saya tidak punya umenang bicara melawan Tapi pada kenyataannya mungkin menterjemahkan menjadi peraturan PPDB itu yang menurut saya pribadi itu tidak harus seperti itu Mengingat bahwa visi presiden nomor 1 itu adalah pengembangan SDM Artinya kalau ini terjadi kan kontradisi dengan visi presiden SDM Lalu kayak putranya Mbak Loli begitu ya Otomatis kalau katakanlah mudah-mudahan saya salah Tidak diterima otomatis kan tidak bisa bersekolah Artinya kan tertutup peluangnya atau mungkin masuk swasta gitu ya Swasta pun juga memanfaatkan ini dengan jadi mahal gitu Iya pasti mahal Masih mahal Terus kalau tidak mungkin salah satunya kan homeschooling gitu ya Bahkan dari beberapa wali kelas juga menyatakan untuk homeschooling Supaya bisa mencoba di tahun depan gitu Selama memang peraturannya akan tetap sama gitu ya Sekarang perjuangan Mbak Loli dan kawan-kawan Yang dalam tanda kutip terkorbankan dengan kebijakan ini Sampai sejauh mana ini? Kebetulan diantara grup whatsapp orang tua memang sering ada satu keluhan atau curhatan Atau mereka pengen disalurkan Tapi kebetulan karena saya pikir Bahkan seri tusia aja beberapa anak menyuruh ibunya demo gitu Ini yang saya sangat-sangat miris Karena anak seusia mereka menyuruh anaknya, ibunya untuk demo Menyuruhkan aspirasi mereka dengan mungkin dial-nya atau apalah itu Dan saya pikir itu arahnya kepada anarkis ya Harusnya mereka tidak harus berpikir seperti itu gitu Pak Mungkin mereka sudah disperit Demotivasi juga Kemudian apatis Dan yang sekali adalah yang terpenting adalah mereka jadi tidak bangga dengan sekolah negerinya Dari pengalaman dari Mbak Loli dengan beberapa orang tua murid yang terkorbankan dengan polisi ini Ada gak yang sudah menjadi Ada eksesnya sudah kelihatan gak ada yang anak jadi nakal atau mungkin jadi Kemarin baru semalam saya denger di whatsapp kelas Ada teman salah satu anak teman saya itu dia pergi dari rumah Dari baru balik jam 2 pagi tadi Tanpa bawa handphone, tanpa pakai sendal Dan saya pikir itu adalah mungkin ada dia juga Gak stress juga mungkin Sahabat Indonesia ini satu polisi pemerintah yang kemungkinan besar tidak merintungkan dampaknya yang seperti ini Ini yang harus dihindari Dan makanya pada hari ini saya berbicara banyak dengan Mbak Loli Mewakili suara dari orang tua murid yang terkorbankan Dan menurut saya sih tidak fair bahwa anak sekarang dengan usia berapapun saya kira punya hak yang sama Mungkin tempatnya gini mas Tempatnya gini Anak-anak yang memang jatahnya lulus sekarang Di press graduate ini Itu bisa kalah dengan mungkin yang lulusan tahun lalu yang sudah sekolah di tempat lain Masuk ke sekolah negeri tapi tidak melanjutkan ke kelas 11 Tapi dia mengulang di kelas 10 Sehingga kursinya terambil untuk itu Jadi tidak ada aturan usia dari tahun jasa itu kan harusnya bisa dikunci ya Ini gak selama berusia masih 21 tahun Dia masih bisa mendatang di kelas 10 Tapi di sisi lain mungkin juga agak sedikit mengganggu hak asasi anak-anak untuk mendapatkan hak asasi pendidikan yang layak Sekarang gini Kalau misalkan maaf nih Ada putranya Mbak Loli masuk ke satu sekolah favorit gitu ya Karena kebijakan ini otomatis akan terganjal gitu Sehingga mau tidak mau ada aturan swasta atau mungkin di sekolah yang mungkin dia tidak menginginkan Itu kan membuat anak menjadi remotivasi ya Asal dapet sekolah ya Asal dapet sekolah gitu loh Padahal karena orang tua menyokong sekolah anak itu kan dengan harapan bahwa dia mendapatkan pendidikan yang terbaik Sesuai dengan kemampuan kita secara finansial juga dan kita yakin bahwa kita menitikan di tempat yang benar Terakhir Mbak Loli Harapan Mbak Loli apa? Ini masih ada waktu mudah-mudahan dengan saya percaya pemerintah daerah juga masih mendengarkan suara rakyat gitu ya Karena korbannya juga gak sedikit gitu Harapan sebagai orang tamurid Harapan saya adalah tolong dengar kami Tolong jangan korbankan anak-anak kami Bukan berarti saya tidak sependapat dengan pemerintah untuk memberikan kesempatan buat teman-teman yang mungkin afirmasi dengan usia untuk sekolah Tapi tolong jangan sampai harus mengalahkan hak anak-anak kita yang memang seharusnya punya jatuh untuk sekolah di kelas 10 ini gitu Jadi dengan usia, karena saya pikir pendidikan itu adalah modal sebuah negara untuk maju Apalagi Asasi anak juga Dan itu tadi bahwa kalau anak sudah dimultiwasi, sudah males-males belajar Mereka tidak ada kebanggaan terhadap sekolah negeri sendiri Dimana dia harus sekolah di swasta Tapi bukan berarti saya bilang swasta jelek ya Tapi kebanggaan dia, kebetulan anak saya pengen masuk sekolah Negeri yang bagus ya Dan itu katanya satu zonasi dengan SMP-nya ya Jadi favorit menurut saya bukan karena mewah Tapi karena memang support-nya bagus Dan kuota undangan banyak dan itulah yang saya ingin Baik, ini luar biasa saya berharap Mbak Loli Suara hati Mbak Loli mewakili teman-teman yang lain itu didengarkan Dan mendapatkan perbaikan Dan kita berharap hal seperti ini tidak terjadi Sehingga menimbulkan polemik yang tidak perlu Apalagi di masa pandemi seperti ini Kalau kita demo harusnya kumpul lagi Baik, terima kasih Mbak Loli Sama-sama Pak Menurut saya nanti ada perkembangan lebih lanjut Mudah-mudahan Insya Allah Pak Baik, sahabat Indonesia Demikian pembicaraan saya dengan Mbak Loli Dan kami berharap mudah-mudahan suara hati Mbak Loli Yang mewakili ribuan orang tua murid Itu dapat didengarkan oleh pemangku kebijakan Terutama pemerintah daerah DKI Jakarta Satu hal lagi yang berusaha sampaikan Sebelum ketemu dengan Mbak Loli Saya juga sudah berusaha menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Tapi tidak mendapatkan tanggapan atau konfirmasi yang sewajarnya Jadi saya sebagai media Akan berusaha untuk berimbang Dari suara pemerintah maupun dari suara rakyat Tapi ini kelihatannya Dari pemerintah daerah DKI agak menutup diri Tapi apapun terjadi kita berpikir positif Mudah-mudahan suara ini didengar oleh pemidia DKI Dan juga oleh beberapa orang yang bisa menekan Kepala daerah atau mungkin pemangku kepentingan Sehingga suara anak-anak yang disampaikan oleh Mbak Loli tadi Tidak ambiar Sahabat Indonesia apa yang disampaikan Mbak Loli sangat memperhatinkan Karena ini di sisi lain juga sangat berlawanan Dengan visi presiden Yang nomor satu pada periode kedua ini adalah Pembangunan SDM Kalau pembangunan SDM terkompankan dengan polisi Yang menurut kita tidak fair Apa jadinya generasi muda kita Baik sampai di Indonesia Kita ketemu lagi dalam acara berikutnya Sampai ketemu Bye